Korban Ketidakadilan Markus 6 ayat 14-29 Yohanes pembaptis adalah pribadi yang unik Dia dikenal sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias Dengan pembaptisan dan seruan tobat Banyak orang mendengarnya dan minta dibaptis Cara hidupnya yang sederhana juga membuat banyak orang berubat dan hidup layak diadira Tuhan Dia membawa murid-muridnya dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus dengan seruan Lihatlah anak domba Allah Yohanes 1 ayat 29 dan 36 Dan para muridnya pun meninggalkan dan mengikuti Tuhan Yesus Sesuai misinya segala sesuatu yang dilakukan selalu berpusat pada Tuhan Yesus Itulah sebabnya beliau mengatakan bahwa Yohanes adalah pribadi terbesar yang lahir dari rahim seorang wanita Matthew 11 ayat 11 Kisah tentang kemartiran Yohanes yang kita baca di Markos 6 ayat 14 sampai 29 Terjadi di Beteng Magerontes Sebuah tempat peristirahatan milih erudasi dekat laut mati Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenggal kepalanya melalui para murid Yohanes termasuk Yohanes dan Andreas muridnya Yohanes pembaptis adalah pribadi yang hebat Yang memiliki keinginan besar Suka citaku menjadi penuh saat ini Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil Yohanes 3 ayat 29 sampai 30 Sebuah pertanyaan yang muncul Mengapa Yohanes berani mewartakan nilai-nilai mesianis kepada banyak orang saat itu Yohanes berani karena ia melaksanakan panggilan dan perutusannya Sebagai pembuka jalan bagi sang Mesias Nilai-nilai murah dan religius tidak hanya menjadi slogan Tetapi memiliki nilai luhur sehingga perlu ditegakkan Masalah yang membuat Herodes dan Herodias luka batin terhadap Yohanes adalah teguran Yohanes kepada Herodes yang merebut istri saudaranya Filipos dan menjadikannya sebagai istri Tentu hal ini sangat memalukan Sebagai leader atau public figure Seharusnya nilai-nilai etika dan murah ditegakkan Apabila tidak ditegakkan Maka timbul krisis kepercayaan kepadanya sebagai pemimpin Setelah Yohanes meneguh Herodes Ia sangat marah dan hendak membunuh Yohanes Hanya saja Herodes segan dengan Yohanes karena ia adalah figur yang disekani banyak orang Upaya membunuh Herodes pun berhasil ketika merayakan ulang tahun Herodes Dalam pesta itu putri Herodes menari dan menyukakan hati Herodes Para tamu dan undangan Di hadapan para tamu dan undangan Herodes Berjanji akan memberi apa saja Termasuk setengah dari kerajaan kepada anaknya perempuan Anak perempuan itu langsung menanyakan permintaan kepada ibunya Herodias Dan ia menjawab Mintalah kepala Yohanes pembaptis dalam sebuah talam Herodes meskipun segan tetapi karena janji dan gengsi Maka ia mematuhi janjinya Yohanes dipenggal kepalanya di benteng Maka Rontes Jenasannya dikuburkan secara manusiawi oleh para muridnya Apakah kiranya nilai-nilai lor Yohanes pembaptis bagi kita? Dia adalah pribadi jujur dan berani menegakkan kebenaran sejati Perjuangan Yohanes pembaptis adalah supaya semua orang Boleh layak menerima kehadiran Tuhan Yesus Sang Mesia sebagai manusia baru karena pertobatan Namun demikian perjuangan Yohanes kandas di penjara Karena kejujuran dan usahanya untuk menegakkan kebenaran Yohanes menjadi inspirator bagi banyak pribadi yang bekerja keras Memperjuangkan kebenaran dan keadilan Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak Matius 5 ayat 37 Kiranya dengan bacaan Injil pagi ini Banyak orang menjadi sadar untuk kembali ke jalan kejujuran Tuhan Yesus berkata dalam Injil Berikalah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah Matius 22 ayat 21 Apakah Anda dapat berubah karena gaya hidup Yohanes Terutama dalam hubungan dengan pelayanan publik Atau karena menemukan zona nyaman Atau comfort zone Dan tidak mau beranjak ke zona keberanian Atau koretsun Kiranya suara hati kembali jernih Dan spirit Yohanes bertumbuh kembali Di dalam hati setiap pengikut Kristus Salam dan doa Sugeng Pramono